Oke, cek-cek Halo ke bisnis Video kali ini tentang kupas-tuntas modul poin Software akutansi dan kasir Bipos Oke, apakah Bapak Ibu pernah mengalami kejadian seperti ini? Ini contoh atau toko kasir Anda ramai Di gambar sebelah kanan Kasir Anda sepi Mengapa demikian? Mengapa kau bisa sepi? Jika sepi seperti ini Bisa saja income turun Cost naik Oke, kita langsung ke penyebab Yang pertama, barang tidak berkualitas Lalu, display barang sering kosong Ini jangan sampai terjadi juga Banyak label rak tidak tepat Ini bisa saja Miskomunikasi antara user yang mau beli Tidak ada reward bagi customer loyal Poinnya adalah di sini Tidak ada reward bagi customer loyal Reward itu bisa berupa cashback Bisa berupa potongan belanja Bisa berupa tukar item Itu namanya reward Kalau customer kita sering kasih reward Kemungkinan dia balik itu sangat besar sekali Karena dia sudah beranggapan Di sana saya dapat bonus banyak Mengapa saya belanja di sini? Kami bisa meramaikan toko Anda kembali Yang jadi antaranya seperti ini panjang banget Dengan cara memberikan reward Berupa poin belanja Poin belanja dalam artian itu Kumpulkan poin lagi Kamu dapat belanja gratis Kumpulkan lagi Kumpulkan lagi Dapat belanja gratis Yang akhirnya Tiap customer memiliki saldo poin Saling berlomba-lomba Untuk memiliki poin Dengan poin Customer bisa Satu Tukar item Kedua Hemat belanja Ketiga Ada namanya Potongan pembelanjaan Dan yang keempat Bisa saja Ada promo Bagi yang sudah member Oke Dalam video ini Apa saja yang Bapak ibu pelajari Yang pertama Kita ada pencatatan Poin member Dan non member Lalu yang kedua Set aturan Rule poin belanja Yang ketiga Ada rhythm point Yang keempat Menaikan volume belanja Yang kelima Bikin customer Anda Makin loyal Karena sering banyak reward Benefitnya apa Setelah belajar video ini Kita bisa menambahkan Discount Dan discount Mersan Kita bisa Bless promo Karena apa Karena Member sudah Daftar melalui Nomor handphone Kita bisa kasih poin reward juga Kejutan ulang tahun Kejutan ulang tahun Kita bisa dapatkan Datanya Setelah dia Registrasi Undian berhadiah Juga sama Seperti kejutan ulang tahun Loyal kepada member Talaupun member tersebut Sering belanja Kita Kita ngerti Oh dia sering belanja Bisa saja Kita tawarkan produk yang lain Upselling produk Ini juga yang penting Kasir itu kan Di sebelah kasir Itu ada barang-barang banyak Itu bukan untuk Sekedar di sebelah saja Ketika kita belanja Si kasir harus menawarkan Belanja di sana Itu salah satu Upselling produk Barang yang taruh di sebelah Kasir itu bukan Mengacak ya Bukan pilihan random Tapi Kasir harus ngerti Atau Manajemen toko harus ngerti Barang apa saja Yang harus ditaruh di situ Berdasarkan Poin Dan lain-lainnya Dan akhirnya Kasir bisa increase Volume belanja Misalkan Misalkan awalnya Kasir tersebut belanjanya Cuma 100 ribu Ditawarkan A, B, C, D, E Akhirnya belanjanya Jadi 160 ribu Hingga 200 Segara-gara Ada upselling produk tadi Oke Sekarang kita masuk ke Implementasi program Oke Jadi yang pertama Kita harus Pastikan Pluginnya terpasang Untuk memastikannya Silahkan masuk ke Plugin Tambah plugin Disini Silahkan scroll ke bawah Cari Loyalty Point Member Ini harus statusnya Install Ini ya Jadi disini ada harga 100 ribu per bulan Per database Ada deskripsi singkat Silahkan nanti dibaca Kalau sudah Statusnya Berupa menjadi install Seperti ini Sudah Tidak bisa di klik Berarti Silahkan melakukan Relogin Dan akhirnya nanti Modul tersebut Akan bertambah Di menu plugin Syarat Point Ini ada 4 Ada syarat point Freedom point Laporan Kartu point Dan saldo point Kita ke syarat point Oke Nanti disini Silahkan ditambahkan Sesuai dengan Syarat dan ketentuan Oke Disini saya akan Menambahkan point baru Yaitu reward Belanja di atas 50 ribu Mendapatkan Point 10 Atau 50 50 point Jadi Belanja 50 ribu Dapat 50 point Berlaku kelipatan Disini saya tuliskan Seperti ini Kelipatan nominal Member baru Per item Jadi ini Pilih yang kelipatan nominal Kalau khusus member baru Ini berarti Ketika ada daftar member baru Dia dapat point Pointnya berapa Ini bisa disetting Disini Ketika daftar member baru Dia langsung dapat point Misalkan dapat point 10 Itu kalau Tipe pointnya member baru Kalau tipenya per item Berarti kita harus set disini Misalkan item Oke Misalkan item ini Daft sampo Dapat point berapa Dapat point 1 Untuk dan kau Dapat point berapa Dapat point 5 5 ya Sorry 5 ya Oke Jadi seperti ini Kalau per item Ini ada kelipatan Kelipatan disini Maksudnya Kalau kita pilih per item Kelipatan ya Setiap kita beli Kuantiti 2 Berarti pointnya juga 2 Beli 2 Pointnya 10 Seperti itu Ini kita yang kelipatan nominal saja Minimal belanja 50 ribu Dapat 50 point Oke Jadi ini cabang Periode Group member ini Semuanya bisa disetting Kalau misalkan cabang disini Bisa toko di Benegoro Bisa toko Kain Cera Contoh Ini ada prode juga Ada group member juga Yang bisa disetting Kalau sudah Kita klik simpan Oke Jadi setiap Siapapun belanja Yang di atas 50 ribu Bakal dapat 50 point Oke Ini untuk syarat point Simpel seperti ini Lalu disini ada Red point Red point Red point ini Ini bisa kita daftarkan juga Contoh Red point yang 50 ribu tadi 50 ribu tadi Kita mau redemkan sebagai apa Kalau dia belanja 50 ribu Dapat 50 point Kalau dia belanja 500 ribu Dapat 500 point Klik tambah baru Misalkan Yang belanja 50 ribu tadi Yang belanja 50 ribu tadi itu Digunakan untuk redemnya Yaitu e-money Atau Kita bisa dibilang itu Tukar item aja ya Apa yang paling simpel Ini redem Point Reward 50 ribu Ini bisa diskon nota Bisa tukar item Kalau tukar item Di bawahnya ada akun Stock keluarnya Akun khusus menampung Item yang ditukarkan tadi Jadi Dikontrakan Atau Dilawankan Jadi item tadi Yang mau dikeluarkan Itu akan dilawankan Ke akun Stock keluar Nilainya ditambung disitu Misalkan kita Indomie Atau Mi instant Ya Mi instant Per Satu biji Harga HPP nya 2000 Maka Ketika tukar item HPP tersebut Akan mindah ke akun Stock keluar ini Misalkan Kalau tukar item Contoh Mi instant HPP nya 2000 Ketika kita pilih tukar item Dengan mi instant tadi Maka HPP Atau persediaannya 2000 tadi Pindah ke akun sini Dan diaku sebagai beban Di lapar rugi Ini tukar item Kalau diskon nota bisa Jadi Poin berapa Poin 500 ribu Poin 500 Rupiahnya berapa Potongannya Potongannya Sebesar 5000 Rupiah Jadi seperti ini Oke Disini ada keterangan Seperti ini Masih ada tipe Redem Diskon nota yang aktif Silahkan Nautif Jadi Diskon nota ini Tidak bisa Di Dijoin ya Maksudnya itu Ada dua opsi Jadi harus Salah satu Kita kembali Kesini Disini ada Diskon nota Reward Reward Ini saya ganti Jadi Reward 50 K Atau 50 ribu Oke Disini Poinnya Misalkan 50 Potongan belanjanya Sebesar 500 Oke Ini saya simpan Oke Ini Redem Poin sudah Terus Disini ada Saldo poin Saldo poin Disini kita bisa melihat Customer Kode Dan handphone Saldo nya Berapa banyak Ini bisa kita lihat Oke Ini untuk Poinnya ya Untuk set Rule Poinnya Dan juga Untuk set saldo Poinnya Lalu Untuk transaksinya Bagaimana Untuk transaksinya Kita menggunakan Software Namanya Bipos Oke Disini ada Seperti Tampilan Bipos Disini Tampilan Kasir Ya Teman Oke Disini Tampilan Kasir Jadi Yang pertama Kita pastikan Dahulu Untuk Sinkron Data Jadi Yang pertama Kita pastikan Status Post ini Bisa di Klik Kalau Belum Bisa Diklik Silahkan Buka Kasir Lebih Dahulu Oke Disini Disini Ada Member Member Setiap Belanja Kita harus Menambahkan Member Jadi Misalkan Saya Tambah Member Sehulu F5 Ini Ada Nomor Disini Disini Ada Poinnya Juga Jangan Ini Dia belanja Denko Contoh Kalau Seperti Ini Sudah Silahkan Klik F12 Keyboard Ini Atau Bayar Bayar Save Oke Save Oke Kita Cek Member Lagi Kita F5 Oke Disini Ada Ketambahan Tadi Nol Sekarang 50 Akibat Belanja Di atas 50 ribu Tadi Coba Yang Lain Oke Seharusnya Poinnya Jadi 150 Kita Coba Simpan F12 200 200 F12 Oke Kita Cek Ke F5 Poinnya Adewastuti 10 Oke Setelah kita Cek Harusnya Bertambahnya Kan 150 Karena Nominal Belanja Tadi Untuk Adewastuti Ini 194 Kita Cek Di sini Ini Adewastuti Nominal Banjana 154 Tapi Mengapa Kok Belanjanya Cuma Bertambahnya 10 Poin Saja Harusnya 150 Ini Kok Malah Cuma 10 Kita Kembali Ke Big Load Di sini Kita Bisa Cek Ada Poin Natal 2021 Poin Belanja 50 Kita Buka Yang Ini Ini Juga Sama Kelipatan Nominal Ya Belanja 100 Dapat 10 Poin Jadi Ada Poin Dengan Kelipatan Nominal Prioritas Pertama Itu Yang Masih Digunakan Jadi Ketika Belanja Sudah Di Atas 100 Ribu Dia Akan Pak Poin Yang Ini Beda Lagi Kalau Belanjanya Masih Di Bawah 100 Ribu Tapi Di Atas 50 Ribu Menggunakan Poin Yang Ribu Tadi Poin Yang Ini Ini Sekarang Kita Coba Matikan Dulu Kita Non Aktifkan Simpan Kita Kembali Ke B Post Untuk Refresh Data Di Keyboard Silahkan Klik Ctrl R Oke Kita Coba Belanja Lagi Menggunakan Ini Orang Yang Sama Kita Belanja Item Random Ya Oke Misalkan Dua Item Seperti Ini Saja Harusnya Poin Ya Total Ya Harusnya Poin Dapat 150 Karena Berlaku Kelipatan Kita Klik F12 Nominal Belanja Oke Kita Klik F5 Lagi Oke Setelah Kita Cek Kembali Poin Berubah Menjadi 110 Yang Awalnya Tadi 10 Karena Ada Kelipatan Belanja Bertambah 100 Poin Jadi Seperti Ini Untuk Penggunaan Poin Semua Sudah Diotomatis Otomasi Sama Sistem Jadi Bapak Ibu Hanya Tinggal Set Aturannya Saja Oke Sekarang Untuk Read Point Kita Klik Order Ini Ada Menu Read Point Yaitu Control Control I Kita Coba Control I Ada Read Point Kita Bisa Claim Item Atau Discon Kita Pilih Discon F4 Oke Masih Kosong Karena Apa Kita Pilih Produknya Oke Kita Coba Pilih Produknya Dulu Oke Ini Pilih Member Oke Lalu Ketik Control I Ya Control I Ini Read Discount Nota Oke Kita Klik Maka Disini Ada 1100 Point Yang Bisa Di Read Ridem Ini Potongan Planjanya Jadi Kita Bisa Lihat Disini Totalnya 17000 Jadi 16000 Sekian Oke Kita Bisa Cek Lagi Disini Ada Ada Wasity Ini Ada Discon 1100 Akibat Read Point Misalkan Untuk Tukar Item Ini Klik Read Point Claim Item Penukaran Point Disarkan Merubah Member Member Saya Pilih Yang Ini Adi Arja Mansur Oke Disini Oke Jadi Ini Sudah Dirup Jadi Item Yang Ada Disini Yang Kita Yang Saya Ketik Ini Ada Didaftarkan Dahulu Di Bigload Di Bigload Daftarkannya Disini Masuk Ke Shared Point Redem Point Oke Ini Yang Report Tahun Baru Kita Klik Di Bawah Ini Disasteran Disini Supaya Bisa Tampil Di Daftaran Disini Ya Jadi Supaya Bisa Tampil Ketika Kita Pilih Read Point Di Kasir Kembali Ke Bipos Kalau Sudah Ini Ada Poin Terpakai 10 Sisa Poin 40 Kita Klik Simpan Oke Baru Kita Terakhir Kita Daftar Sinkronisasi Kita Klik F5 Biar Biar Datanya Masuk Ke Big Cloud Kemudian Kita Akan Cek Di Big Cloud Masuk Kesini Syarat Point Oke Ada Laporan Saldo Point Oke Disini Berubah Oke Ini Berubah Sesuai Dengan Point Yang Ditukakan Tadi Oke Untuk Memastikan Yang Ditukar Point Tadi Untuk Melihat Berapa Item Yang Ditukarkan Tadi Yang Klaim Atas Ditukarkan Tadi Kita Bisa Cek Kemudian Modul Stock Lalu Stock Luar Oke Disini Ada Dua Transaksi Kita Pilih Yang Atas Oke Ini Ada Nama Item Quantity Surabaya Ini Adalah Transaksi Dari Klaim Item Atau Tukar Point Tadi Apabila Bapak Ibu Ingin Mencari Berapa Total Item Yang Dikeluarkan Atas Klaim Point Bisa Cek Di Laporan Stock Luar Bisa Cek Disini Bisa Cek Disini Daftar Stock Luar Oke Jadi Sekian Tentang Penjelasan Modul Point Di Aplikasi Bipos Saya Rizky Sampai Jumpa Sampai Tau Penjelasan Tau